Pemeriksaan istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Jumat 26 Agustus 2022, dihentikan sementara. Pemeriksaan Putri Candrawati akan dilanjutkan pada Rabu, 31 Agustus 2022 pekan depan. Karenanya Putri Candrawati tidak ditahan dan akan kembali ke rumah, sampai diperiksa kembali Rabu pekan depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo, kepada wartawan pada Jumat malam. Untuk pemeriksaan saudari PC pada malam hari ini dihentikan, karena sudah terlalu malam. Yang bersangkutan akan tetap kembali ke rumah, ujar Deddy. Putri tiba di Bareskrim Jumat pukul 10.40. Ia menjalani pemeriksaan sekitar 12 jam lebih, sebelum akhirnya pemeriksaan dihentikan sementara dan dilanjutkan Rabu pekan depan. Nantinya, kata Deddy hasil pemeriksaan pekan depan akan diumumkan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Pol Andirian Jayadi. Dan pemeriksaan masih akan dilanjutkan, jadi masih belum cukup, pemeriksaan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus, kata dia. Kemudian hasilnya akan disampaikan, Tapi bukan saya yang menyampaikan, tapi langsung Pak Dirti Pidum, sambungnya. Diketahui, sebelum berstatus tersangka, Putri Candrawati sudah pernah diperiksa sebanyak tiga kali. Meski telah berstatus sebagai tersangka, Putri Candrawati belum ditahan karena alasan sakit. Putri Candrawati meminta toleransi waktu tujuh hari untuk masa pemulihan. Jika merujuk pengumuman tersangka, Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Dihitung tujuh hari untuk pemulihan, maka seharusnya Putri Candrawati sudah selesai masa penyembuhan pada Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Diketahui, pada Jumat hari ini, Putri Candrawati akan diperiksa oleh tim khusus tim susbentukan Kapolri. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!